Intro Tapi yang paling penting dari sini itu harus diingat Rukun Islam ini sebetulnya bukan tujuan Rukun Islam ini adalah instrumen Tujuan dari Rukun Islam itu ahlak Yuk saya jelaskan Apa sih inti syari syahadat? Coba syahadat Jadi syahadat itu dua Bersaksi pada Allah Bersaksi pada Rasulnya Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya Sudah ada bersama kita Dalam diri kita itu sudah ada Makanya Rasulullah itu ada dua Satu Rasul yang syariat Kita kenal para Nabi, para Rasul Termasuk Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Itu adalah toladan kita, ikutan kita Tetapi sesungguhnya Dalam diri kita juga ada Rasul yang hakikat Yang punya sifat empat Sidik, amanah, fatonah, balagoh Ada di sini Ada di sini Hidup itu Jadi syahadat itu inti syarinya apa? Inti syarinya kita harus merasa diawasi oleh dia Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan Rasulnya Apa yang terjadi? Tidak mungkin kita melanggar Dan berkhianat pada diri kita sendiri Akhlak bukan? Akhlak bukan? Itu Solat Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu Solatnya khusus Bahkan ciri orang yang beriman itu Solatnya itu terjaga Terpelihara Solatnya itu sampai tingkatan sholawat Solat itu terhubung Jadi keterhubungan dengan Allah itu Bukan sekedar di waktu sholat Setelah selesai sholat Justru lebih panjang Waktu di luar sholat daripada sholat bukan? Nah keterhubungan itu dengan Allah Itu akan membangun akhlak Sakat Apa sakat? Sakat itu Menyucikan jiwa Sebetulnya Tazkiyatun nafs Yuk Syariatnya kita mengeluarkan kemelekatan pada harta Tetapi yang tersucikan adalah jiwa kita Bukan? Saat kita Melepaskan kemelekatan pada harta Tersucikan jiwa kita Dan orang-orang yang melekat pada uangnya Kotor jiwanya Dan ciri orang yang kotor jiwanya itu Gampang Mendeteksinya Pelit Paham? Jadi kalau cari orang yang kotor jiwanya Tidak usah periksa Karena kekotoran jiwa itu Akibat kemelekatan jiwa pada harta Kalau dia tidak bisa melepaskan Itu tanda Kalau melekatannya masih tinggi Itu ciri kotor jiwanya Jadi sebetulnya Latihan menyucikan jiwa Dengan melepaskan kemelekatan pada uang Ujungnya Ahlak Betul gak? Nah Saum Apa sih Saum? Saum itu definisi hakikatnya adalah Ada dua kegembiraan bagi yang Saum Satu ketika berbuka Yang kedua Jumpa dengan Tuhan Kata hadis kudsi Tapi Saum secara syariat Bukankah kita sedang melatih diri Untuk merasakan Gimana rasanya lapar Betul? Selesai Saum kan Kita jadi peduli pada orang lain Ahlak bukan? Ahlak Haji Apa sih inti selalunya haji? Coba lihat Perintah haji Selalu diikuti dengan ingat kepada Allah Fa'idha afadtu min arofah fazkurullah Fa'idha qodaitu manasikakum fazkurullah Semua perintah haji Diakhiri dengan fazkurullah Jadi haji itu puncaknya adalah Ingat kepada Allah Sekarang coba Allah ada di saya? Ada di dalam tubuh kalian? Karena Allah bilang Inna robaka ahato binas Begitu kita melihat Semua orang itu di belakangnya adalah dia Beranikah kita menyepelekan orang? Beranikah kita menghinakan orang? Ahlak bukan? Jadi kalau kita rangkum rukun Islam yang lima itu Tetap rukun Islam ini adalah instrumen Ujungnya Ahlak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!